Saudara Anda yang sedang working from home bisa coba untuk mengisi sensus penduduk secara daring. Caranya mudah dan hanya butuh waktu 6 menit saja. Berikuliputan Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan Jurka Merah, Dian Merdeka. Setiap 10 tahun sekali, Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini ada 2 cara. Yang pertama secara online atau yang kedua didatangi langsung oleh petugas secara door-to-door. Nah, bagi Anda yang lagi memanfaatkan waktu bekerja dari rumah atau work from home, bisa nih sekaligus isi sensus penduduk secara online. Belum, belum tahu. Belum tahu ya. Berarti udah tahu belum nih kalau sensus penduduknya ada 2 jenis online sama didatangi langsung? Belum. Belum tahu ya. Terus udah lebih pilih mana nih? Mendingan isi online atau didatangi langsung sama petugasnya? Kayaknya sih enakan didatangin sih. Belum sih. Oke, terus tapi udah tahu belum kalau sensus penduduknya ada 2 jenis? Belum tahu. Setahu saya ya cuma kelurahan biasa datengin sih kalau mau sensus atau melakukan lewat RT, RW. Berarti belum isi ya kalau yang lewat online? Belum, belum. Tahu sih dari BPS. Oke, udah. Daftar atau belum? Kebetulan pas pertengahan Maret udah daftar online dari website BPS langsung. Berarti udah isi ya? Udah isi. Wah, ternyata banyak ya yang belum tahu ada sensus penduduk. Bagaimana dengan Anda? Badan Pusat Statistik sebenarnya sudah sekitar sebulan membuka kesempatan untuk warga mengisi sensus secara mandiri lewat online. Namun ternyata belum banyak masyarakat yang paham pengisiannya. Padahal tak terlalu sulit sebenarnya mengisi sensus. Begini langkahnya. Pertama, siapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Mulai dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku nikah, dan surat keterangan kematian jika ada keluarga yang sudah meninggal. Setelahnya, login ke situs resmi di sensus.bps.go.id. Setelahnya, Anda tinggal mengisi seluruh pertanyaan yang diajukan di laman sensus. Tak butuh waktu lama kok untuk mengisinya. Per anggota keluarga hanya cukup mengisihkan waktu 5 hingga 6 menit. Sensus penduduk online jadi salah satu alternatif selain mewawancara langsung oleh petugas. PPS menargetkan 22,9 persen atau 18 juta keluarga di Indonesia mengisi sensus secara online. Sensus ini penting karena datanya akan dijadikan landasan untuk membuat kebijakan tangan, pendidikan, dan kesehatan. Ayo, buka perangkat gadget Anda dan segera isi sensus penduduk. Nah, gimana saudara? Sebetulnya cukup mudah dan praktis ya mengisi sensus secara online. Yang penting, Anda siapkan dokumen kelengkapannya dan dalam hitungan menit bisa selesai. Sensus penduduk online ini bisa Anda isi sampai batasnya di 31 Maret 2020. Putri Oktaviani, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta.